Pintu besi hitam terbuka, dan terowongan yang dalam dan gelap muncul di depan mereka. Kamu sudah pernah ke sini beberapa kali, jadi kamu pasti sudah familiar dengan tempat ini. Kamu tidak perlu aku antar ke sana, kan? Sang tetua terhormat melirik ke arah lelaki kekar itu dan berkata. Pria kekar itu menganggup berulang kali. Tak lama kemudian, dia membawa Zuowen dan banyak bawahannya ke dalam terowongan. Zuowen mengikuti di belakang dengan diam-diam dengan ekspresi dingin. Pikirannya diam-diam berkomunikasi dengan kertas emas yang tersembunyi di dunia besar. Ketika dia menyadari bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan kertas emas itu, dia merasa benar-benar lega. Meskipun kultifasinya sangat lemah, ia merasa jauh lebih nyaman dengan kertas emas itu. Setidaknya kertas emas itu dapat melindunginya. Terowongan itu tidak panjang. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di ruang bawah tanah yang luas. Ada banyak alat penyiksaan di tempat itu. Banyak tahanan dengan belenggu di anggota badan mereka disiksa, dan mereka menjerit-jerit melengking. Di bagian depan ruangan itu ada pagar kayu. Di balik pagar kayu itu, ada sosok-sosok yang mengenakan seragam penjara yang sama. Mereka mungkin adalah para budak yang dipenjara di sini. Melalui percakapan antara pria kekar itu dan bawahannya, Zuowen juga mengerti bahwa tempat ini khusus digunakan untuk memenjarakan budak untuk dijual. Setelah Mayuji dan Tan Yudi ditangkap, mereka dibawa secara paksa ke sini dan dipenjarakan. Pria kekar dan anak buahnya melewati ruang kosong itu dan memasuki penjara di seberang ruang itu. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan pagar kayu yang tidak mencolok. Di balik pagar kayu, ada dua sosok malang yang terkunci. Salah satunya adalah seorang pria gemuk dan seorang lagi adalah seorang anak kecil. Mungkin karena mendengar gerakan pria kekar dan bawahannya, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Ketika melihat pria kekar itu, mereka menjadi marah. Mereka awalnya pergi ke distrik lain untuk menanyakan tentang situasi obat ajaib itu dan ingin membelinya dari apotek lain. Namun, pria kekar itu tiba-tiba membawa bawahannya dan menyerang mereka tanpa pandang bulu. Dia bahkan menangkap mereka hidup-hidup. Namun tak lama kemudian, mereka berdua melihat Zuowen berdiri di belakang pria kekar itu dan bawahannya. Saudara Zuow, mengapa kamu di sini? Mungkinkah mereka juga menangkapmu? Mayuji menatap Zuowen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan bertanya dengan marah. Lelaki kekar itu mencibir dan berkata, semut. Kalian hanya sekumpulan sampah. Bukankah mudah bagiku untuk menangkap kalian? Zuowen ini terlalu takut. Dia sudah berjanji setia pada alun-alun pengobatan cakrawala hijau kita. Asal dia berkinerja baik, kami mungkin akan membiarkanmu pergi. Haha, ini adalah kesedihan orang-orang lemah. Mereka harus bergantung pada orang lain untuk bernapas. Kalian sekumpulan sampah berani menentang perintah mana jergu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Betapa bodohnya. Suara lelaki kekar itu sama sekali tak terkendali. Dia tidak peduli bahwa Zuowen masih berdiri di sampingnya. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak peduli dengan Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah pria kekar itu. Mayuji dan Tan Yudi juga marah. Bibir lelaki kekar itu melengkung membentuk seringai. Ia melirik Zuowen dan berkata, sekarang setelah kau melihatnya, sudah waktunya kau pergi. Jangan khawatir, asalkan kamu tampil baik di Green Firmament Medicine Square, kami secara alami akan melepaskannya. Zuowen berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan tenang, sekarang, aku ingin kau melepaskan mereka. Kalau tidak, jangan coba-coba mengajakku pergi bersama kalian. Hah. Pria kekar itu mengangkat alisnya dan menatap Zuowen dengan dingin. Dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Ku bilang biarkan saja mereka pergi, baru aku akan pergi bersamamu. Zuowen berkata dengan tenang. Pria kekar itu tertawa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin saat dia berkata dengan dingin, Zuowen. Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya? Kau hanya seekor semut. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Zuowen berkata dengan dingin, siapa semut itu? Kamu masih belum tahu. Biarkan dia pergi sekarang. Kalau tidak, aku tidak keberatan membawa mereka pergi dengan paksa. Seekor semut saja berani bersikap sombong. Apakah menurutmu aku punya sifat pemarah? Kalian pergilah dan beri dia pelajaran yang bagus. Jangan pukul dia sampai mati. Kita masih membutuhkannya untuk memurnikan pil bagi kita. Mata lelaki kekar itu menampakkan pandangan kejam saat dia berkata kepada keempat bawahannya di belakangnya. Iya. Kempat bawahan itu buru-buru membungkuk. Kemudian, mereka menatap Zuowen dengan tatapan tidak bersahabat dan bergegas menuju Zuowen. Kempatnya adalah ahli dewa kuno biasa. Kekuatan mereka luar biasa. Aura yang mereka pancarkan membuat jantung Zuowen berdetak sangat cepat. Saudara Zuo, hati-hati. Ekspresi Mayuji sedikit berubah saat dia buru-buru memperingatkan Zuowen. Dia tahu bahwa kekuatan Zuowen tidaklah kuat. Dia jauh dari dewa kuno biasa. Menghadapi keempat dewa kuno ini sama saja dengan mencari kematian. Wajah Tan Yudi juga dipenuhi kekhawatiran. Dia pernah bertarung dengan empat dewa kuno biasa sebelumnya dan tahu bahwa dia tidak sebanding dengan mereka. Tak perlu dikatakan, Zuowen bahkan lebih dari itu. Zuowen ini benar-benar keterlaluan. Dan kekuatannya tidak terlalu bagus, jadi mengapa nadanya begitu sombong dan pantang menyerah. Tan Yudi agak tidak puas. Ia merasa Zuowen terlalu impulsif. Jika ia tidak kuat, maka bersikaplah rendah hati. Mengapa ia masih begitu sombong? Meskipun Zuowen juga sangat gugup, melihat keempat orang itu berlari ke arahnya, dia segera berkomunikasi dengan kertas emas di dunia luar. Seketika, aura mengerikan meletus dari kertas emas itu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aura itu melonjak keluar seperti longsoran salju dan menyebar ke seluruh penjara. Keempat orang yang mengelilingi Zuowen merasakan aura mengerikan ini dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Mereka berlutut di tanah tanpa daya, gemetar. Aura ini benar-benar mengerikan. Aura ini hanya bisa dipancarkan oleh makhluk yang jauh di atas level mereka. Apa? Aura ini? Pupil mata pria kekar itu mengecil seukuran jarum saat dia menatap Zuowen dengan tak percaya. Aura ini benar-benar membuat pria kekar itu merasa takut. Tubuhnya yang kekar perlahan mulai bergetar. Bukannya lelaki kekar itu belum pernah melihat dewa purba tingkat menengah, tetapi menghadapinya saja tidak membuatnya merasa takut sebesar ini. Mungkinkah anak ini adalah dewa purba tingkat tinggi yang menyembunyikan auranya? Memikirkan kemungkinan ini, mata lelaki kekar itu berkilat ketakutan. Jika itu benar-benar dewa kuno tingkat tinggi, maka dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Aura kertas emas itu benar-benar mengerikan. Aura itu menyapu seluruh penjara seperti badai dan menyebar ke atas. Seluruh penjara menjadi waspada, baik para tahanan maupun para penegak hukum, mereka semua gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. Sang tetua terhormat yang awalnya menjaga pintu secara alami merasakan aura mengerikan ini dan ekspresinya berubah. Aura ini, mungkinkah, sang tetua terhormat tiba-tiba berdiri, membuka pintu besi hitam itu lagi, dan bergegas masuk ke dalam penjara. Di dalam rumah judi, terjadi keributan. Banyak dewa kuno yang datang untuk berjudi juga terkejut dengan aura yang keluar dari penjara dan melarikan diri dari rumah judi. Tetua yang terhormat itu sangat cepat. Ia dengan cepat mencapai bagian terdalam penjara dan menemukan bahwa hampir semua orang di penjara itu berlutut di tanah gemetar. Hanya satu orang yang berdiri tegak, menerima penghormatan dari semua orang. 4.722 Hmm, itu dia. Tetua yang dihormati itu menyipitkan matanya saat menatap pemuda yang berdiri di depan kandang. Dia segera mengenali identitas pemuda itu. Pemuda itu termasuk dalam rombongan yang dibawa lelaki kekar itu. Namun, tetua yang dihormati itu bingung. Bukankah pemuda ini salah satu anak buah lelaki kekar itu? Mengapa dia tampaknya mengincar kelompok pria kekar itu? Yang paling membuat tetua yang terhormat itu takut adalah aura mengerikan yang terpancar dari pemuda ini. Aura itu terlalu mengerikan. Aura ini seperti gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan tubuhnya pada saat yang sama, menyebabkan dia merasa tercekik. Baik atau buruk, dia adalah dewa arkais tingkat menengah, tetapi dia merasa tercekik. Mungkinkah pemuda ini adalah dewa arkais tingkat tinggi? Mata tetua yang terhormat itu dipenuhi rasa hormat saat dia bergegas menghampiri dan membungkuk kepada Zuowen. Orang tua ini adalah naga yang terhormat. Saya tidak tahu bahwa yang mulia telah tiba dan tidak menyambut Anda. Mohon maafkan saya. Zuowen mengabaikan tetua yang dihormati itu dan malah menatap pria kekar itu. Aku akan membawa mereka berdua pergi. Apakah kalian keberatan? Pria kekar itu basah oleh keringat dingin saat menatap Zuowen. Punggungnya bungkuk dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Apakah Anda punya keberatan? Zuowen melangkah maju dan menatap dingin ke arah pria berotot itu. Dia berkomunikasi dengan kertas emas itu dengan pikirannya, dan aura yang lebih mengerikan pun menyapu seperti longsoran salju. Celepuk, pupil mata lelaki kekar itu mengerut saat ia jatuh berlutut, wajahnya kehabisan darah. Keempat bawahan pria kekar itu, begitu pula dengan banyak tawanan dan penegak hukum di ruang bawah tanah, mulai mengeluh tanpa henti. Mereka sudah tidak mampu menahan tekanan awalnya, dan sekarang Zuowen melepaskan aura yang bahkan lebih mengerikan, mereka tidak mampu menahannya. Banyak orang bersujud di tanah, darah mengucur dari tubuh mereka. Beberapa dewa arkais biasa yang lebih lemah berbusa di mulut dan berada di ambang kematian. Tidak, aku tidak keberatan. Pria kekar itu akhirnya menyerah. Aura yang dilepaskan oleh Zuowen terlalu mengerikan, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Sekarang, dia benar-benar yakin bahwa Zuowen adalah ahli dewa kuno yang tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dewa kuno biasa melepaskan aura dan tekanan yang begitu mengerikan. Kalau begitu, biarkan mereka pergi sekarang. Zuowen menunjuk penjara di depannya dan berkata dengan tenang. Pria kekar itu tidak berani menentang perintah Zuowen. Dia buru-buru menganggup dan membungkuk. Saat hendak berdiri, dia menyadari bahwa aura yang dilepaskan Zuowen terlalu menakutkan. Aura itu menekannya hingga dia tidak bisa berdiri. Zuowen melambaikan lengan bajunya dan melepaskan sebagian aura mengerikan yang dia terapkan pada pria kekar itu. Sebelum melanjutkan, kamu bisa bergerak bebas sekarang. Pria kekar itu buru-buru membungkuk pada Zuowen, lalu bergegas kesel tempat Mayuji dan Tan Yudi dikurung. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Mayuji dan Tan Yudi menatap Zuowen dengan kaget setelah mereka keluar dari penjara. Mereka tidak menyangka Zuowen akan menyelamatkan mereka dengan mudah. Tuan, saya sudah merilisnya. Bagaimana menurut Anda? Pria kekar itu berdiri tidak jauh dari Zuowen dan berkata dengan hormat. Sekarang, kamu dan anak buahmu masuk. Zuowen berkata dengan tenang. Ekspresi pria kekar itu berubah, dan ada sedikit kemarahan di kedalaman matanya. Dia merasa bahwa Zuowen telah bertindak terlalu jauh. Apa? Apakah kau akan melanggar perintahku? Zuowen perlahan menoleh dan menatap dingin ke arah pria kekar itu. Aura mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyapu, menghancurkan seluruh tubuh pria kekar itu. Celepuk, pria kekar itu terpaksa berlutut di tanah karena aura ini. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Pada saat yang sama, pria kekar itu merasakan hawa dingin yang membunuh dari aura ini. Dia benar-benar ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu, dia akan benar-benar dibunuh oleh Zuowen. Tuhan, aku tidak berani. Aku akan masuk sekarang. Pria kekar itu menganggup berulang kali, lalu dengan bijaksana menarik keempat bawahannya ke dalam penjara. Ketika pintu penjara ditutup, Zuowen mengambil kunci dari tangan pria kekar itu. Saat Zuowen mengambil kunci, dia menghela napas lega. Tujuan utama gertakannya adalah membiarkan pria kekar itu masuk ke dalam perangkap dan masuk penjara sendiri. Sekarang setelah pria kekar itu masuk, dia tentu saja merasa benar-benar santai. Dia benar-benar takut kalau lelaki kekar itu akan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawanya. Meskipun dia mungkin tidak takut, dia tidak terlalu yakin apakah kertas emas itu punya kekuatan tempur. Jika kertas emas itu hanya memiliki aura yang kuat tetapi tidak memiliki kekuatan nyata, maka dia akan berada dalam posisi yang sangat canggung. Jika itu terjadi, dia mungkin akan dibunuh oleh pria kekar itu. Zuowen, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku selalu berpikir kau adalah orang lemah seperti si gendut ini. Tan Yudi berjalan dengan mata berbinar-binar, menatap Zuowen penuh kekaguman. Bocah kecil, kamu. Mayuji sangat marah hingga matanya terbuka lebar, dan dia melirik Tan Yudi dengan tidak senang. Dia tidak menyangka bocah kecil ini akan menghinanya untuk menyanjung Zuowen. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Bukankah begitu? Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu harus ditangkap? Anda masih harus menunggu Kakak Zuo menyelamatkan Anda. Tan Yudi sangat tanggap, dan dengan cepat mengubah cara dia menyapa Zuowen kepada Kakak Zuo. Mayuji mengerutkan bibirnya, tetapi tidak membantah. Seperti yang dikatakan Tan Yudi, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, dia tahu betul bahwa Zuowen berada di level yang sama dengannya. Zuowen memiliki aura yang menakutkan hanya karena kertas emas yang ditinggalkan oleh dewa konstelasi-konstelasi Zen untuknya. Tetapi ini adalah rahasia mereka, dan Mayuji tentu saja tidak bisa memberitahu siapapun. Tuan, orang yang rendah hati ini adalah naga yang terhormat. Tiba-tiba, Sang Tetua Terhormat bergegas berjalan mendekat dan membungkuh hormat kepada Zuowen, berbicara dengan sikap tunduk. Baru pada saat itulah tatapan Zuowen jatuh pada Sang Naga Terhormat. Ekspresinya setenang air, seolah-olah Sang Naga Terhormat tidak memiliki sesuatu yang istimewa di matanya. Naga yang terhormat tentu saja merasakan ketidakpedulian di mata Zuowen, dan jantungnya berdebar kencang. Dia menjadi semakin menghormati Zuowen. Jadi inilah keagungan dan sikap seorang dewa primordial tingkat tinggi. Apakah ada sesuatu? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Naga Terhormat menjadi lebih hormat lagi, dan berkata, Naga Terhormat merasa bahwa dia telah bersikap kasar, jadi dia ada di sini untuk meminta maaf. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku di sini kali ini untuk menyelamatkan seseorang. Kalau tidak ada lagi, kami pamit dulu. Setelah berkata demikian, Zuowen mengabaikan Naga Terhormat, dan menuntun Mayuji dan Tan Yudi menuju pintu masuk penjara. Naga yang terhormat tidak berani meminta mereka untuk tinggal. Dia membungkuk di belakang Zuowen dan berkata, Tuanku, jaga diri. Baru setelah Zuowen, Mayuji, dan Tan Yudi pergi, Naga Terhormat perlahan bangkit. Namun punggungnya basah oleh keringat. Saya benar-benar tidak menyangka ada pakar seperti ini yang datang ke tempat perjudian saya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah sikapku yang acuh tak acuh sebelumnya telah menyinggung perasaannya? Sang Naga Terhormat menyeka keringat di dahinya, dan pandangannya tertuju pada lelaki kekar itu dan orang-orang lain di dalam penjara. Mungkin karena menyadari tatapan Sang Naga Terhormat, lelaki kekar itu menampakkan ekspresi penuh harap dan berkata, Yang terhormat, Tetua. Cepat keluarkan aku. Tatapan mata Tetua Terhormat itu dingin, dan dia berkata, Kamu telah menyinggung Tuhan itu. Kau masih mau keluar, kau bisa tinggal di sini selamanya. Setelah berkata demikian, Tetua Terhormat memerintahkan para penegak hukum untuk menjaga lelaki kekar itu dan yang lainnya, lalu dia pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. 4723 Setelah Zuawan meninggalkan rumah Judi, Mayuji dan Tan Yudi mengikuti dari belakang. Tan Yudi, khususnya, memandang Zuawan dengan mata berbinar penuh pemujaan dan kekaguman. Saudara Zuo, kau sangat kuat. Apakah kau dewa primordial tingkat tinggi? Tan Yudi bertanya dengan cemas. Zuawan tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Tan Yudi secara langsung. Dia tahu situasinya sendiri. Jika bukan karena kertas emas itu, dia mungkin tidak akan sebanding dengan Tan Yudi. Mengenai menjadi dewa primordial tingkat tinggi, itu tidak masuk akal. Dia tidak akan mengakuinya. Mayuji tertawa dalam hati. Dia tentu tahu situasi Zuawan yang sebenarnya. Terutama ketika dia melihat ekspresi Zuawan yang sedikit malu, Mayuji hampir tidak bisa menahan tawa kerasnya. Ketika mereka kembali ke alun-alun pengobatan Kelantan, Tan He yang awalnya duduk dengan lesu, awalnya tertegun. Kemudian, dia bergegas menghampiri dengan gembira dan memeluk Tan Yudi. Kamu, bagus sekali. Bagus sekali kalau kamu baik-baik saja. Tan He memeluk Tan Yudi erat-erat. Air mata mengalir di wajahnya saat dia terjatuh. Aduh, kakek, ini sangat memalukan. Aku baik-baik saja. Jangan seperti ini. Wajah Tan Yudi memerah saat dia buru-buru mendorong Tan He menjauh. Baru pada saat itulah Tan He tersadar. Ia segera menyeka air matanya dan menatap Zuawan dan Mayuji. Zuo Xiaoyou, apa yang sedang terjadi? Kenapa? Tan He pertama-tama menatap Zuawan, lalu ke Mayuji, dan bertanya dengan bingung. Zuawan jelas dibawa pergi oleh para ahli dari Green Heaven Medicinal Square. Mengapa Zuawan tidak hanya kembali dengan selamat, tetapi juga membawa Mayuji dan Tan Yudi kembali bersamanya? Dia tidak menyangka Zuawan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Tan Yudi dan Mayuji. Bagaimanapun, Zuawan terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dewa primordial biasa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kakek, beginilah adanya. Fatih dan saya dapat kembali karena saudara Zuo. Dia sangat kuat. Dia adalah dewa primordial tingkat tinggi yang sesungguhnya. Mendengar nama Zuawan, wajah Tan Yudi langsung berseri-seri. Ia pun mulai menceritakan kepada Tan He tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah kasino. Semakin Tan He mendengarkan, semakin terkejut dia. Akhirnya, dia menatap Zuawan dengan tidak percaya. Menurut apa yang dikatakan Tan Yudi, Zuawan benar-benar dewa purba tingkat tinggi. Lagipula, dia tahu bahwa pemilik rumah Judy, naga terhormat, adalah dewa purba tingkat menengah. Namun, bahkan orang seperti itu memperlakukan Zuawan dengan sangat hormat. Hanya ada satu kemungkinan, Zuawan mungkin benar-benar dewa kuno tingkat tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin naga mulia begitu menghormati Zuawan? Tuan Zuo, orang tua ini punya mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Aku tidak tahu identitasmu, mohon maafkan aku. Tan He buru-buru berlutut di depan Zuawan. Zuawan buru-buru membantunya berdiri dan berkata, Pena tuatan. Tidak perlu bersikap sopan begitu, aku, Zuawan belum selesai berbicara ketika Mayuji tiba-tiba menyela. Tetuatan. Saudara Zuo adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Jadi, mohon jangan ungkapkan identitasnya. Saya penasaran, apakah itu mungkin? Tan He buru-buru berkata, Tentu saja mungkin. Menurutnya, seseorang dengan status seperti Zuawan, bersikap rendah hati adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani berbicara sembarangan. Oh, benar, Kakak Ma, Anda dan Yudi pergi ke daerah lain. Apakah Anda menanyakan tentang situasi penjualan obat-obatan suci? Zuawan tiba-tiba menatap Mayuji dan bertanya. Mayuji dan Tan Yudi pergi ke daerah lain di kota bintang empat simbol. Tujuan mereka tentu saja untuk menanyakan tentang situasi pembelian obat-obatan suci. Meskipun Mayuji dan Tan Yudi ditangkap kemudian, mereka seharusnya menyelidiki situasi beberapa bengkel pengobatan lainnya. Kami sudah bertanya, bengkel-bengkel pengobatan di daerah lain juga tidak mau menjual kepada kita. Mereka seharusnya juga menerima peringatan dari bengkel pengobatan Grinsky. Mayuji berkata sambil tersenyum pahit. Hah? Pengaruh Grinsky Medicinal Workshop begitu besar? Zuawan berkata dengan heran. Tan He tersenyum pahit dan berkata, Iya, orang di balik Grinsky Medicinal Workshop memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Oleh karena itu, selama itu adalah permintaan Grinsky Medicinal Workshop, selama tidak terlalu berlebihan, sebagian besar bengkel pengobatan di Four Symbol Star City tidak akan menolaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tan Yudi bertanya buru-buru. Satu-satunya solusi sekarang adalah kita memetik sendiri tanaman herbalnya atau kita menyamar dengan identitas yang berbeda dan pergi sendiri untuk membeli tanaman herbalnya. Zuawan berkata dengan tenang. Memetik tanaman herbal sendiri tidaklah disarankan. Tan He menggelengkan kepalanya. Mengapa? Zuawan bertanya dengan heran. Sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa Tan He secara pribadi telah pergi ke Gunung Suci untuk memetik tanaman obat. Mengapa dia mengatakan bahwa metode ini tidak disarankan sekarang? Gunung Suci Empat Simbol terletak di persimpangan wilayah bintang tujuh konstelasi di utara dan selatan. Sebagian area di dalamnya telah disusupi oleh setan surgawi purba. Jika kita tidak berhati-hati dan ditemukan oleh setan surgawi primordial, kemungkinan besar kita tidak akan bisa kembali. Selain itu, Gunung Suci Empat Simbol juga telah diserbu oleh Ki Iblis Primordial. Tempat itu menjadi sangat berbahaya. Konon, bahkan Dewa Primordial Tingkat Tinggi pun tidak berani masuk ke dalamnya. Tan He tersenyum pahit. Zuawan tiba-tiba mengerti. Ia juga akhirnya mengerti mengapa Tan He begitu takut pergi ke Gunung Suci untuk memetik tanaman obat. Ternyata karena alasan ini. Kalau begitu, mari kita coba cara kedua. Zuawan berkata dengan tenang. Tan He berkata tanpa daya, Tuan Zuo, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Aura kita bersifat spesifik dan sulit diubah. Bahkan jika kita menyembunyikan aura kita, orang-orang di toko obat akan berpikir bahwa Anda mencurigakan dan tidak akan menjual ramuan herbal kepada Anda. Jangan khawatir. Aku bisa mengubah auraku. Ekspresi Zuawan tenang saat dia mengedarkan teknik primordial-primordial dan mulai mengubah auranya terus-menerus. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya baru. Meskipun penampilannya tidak berubah, auranya benar-benar berbeda. Teknik primordial-primordial adalah teknik rahasia yang benar-benar terbaik. Bahkan di wilayah luar, itu jelas merupakan eksistensi yang luar biasa. Dia pasti bisa menyamarkan yang palsu sebagai yang asli dengan menggunakan teknik primordial-primordial untuk mengubah auranya. Hah. Tuan Zuo, aura Anda. Tan He tidak dapat menahan keterkejutannya saat dia mengamati Zuawan. Jika bukan karena penampilan Zuawan yang tidak berubah, dia akan mengira bahwa orang yang berdiri di depannya adalah orang lain. Seperti yang diharapkan dari kakak Zuo, aura Anda dapat dianggap nyata. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak dewa primordial. Mata Tan Yudi bersinar terang saat dia memuji. Selanjutnya, saudara Madan saya akan pergi ke distrik lain untuk membeli ramuan dewa. Tetua Tan, kamu tinggallah di toko obat dan bantu kami merawat Ziyu. Zuawan berkata dengan tenang. Ma Yuji, yang berdiri di belakang Zuawan, juga menggunakan teknik primordial-primordial. Auranya benar-benar berubah, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Namun, Tan Yudi melirik Ma Yuji tanpa bermaksud memujinya. Malah, ada sedikit rasa jijik di matanya. Hal ini membuat Ma Yuji marah. Kalau saja dia tidak lemah, dia pasti ingin sekali menghajar bocah kecil ini. Setelah itu, Tan He menyerahkan semua batu dewa di toko obat kepada Zuawan dan Ma Yuji. Setelah beberapa patah kata nasihat, mereka berdua diam-diam meninggalkan toko obat Kelantan. Karena mereka akan membeli obat-obatan suci, tentu saja mustahil bagi mereka untuk melakukannya secara terbuka. Selama mereka dapat membeli obat-obatan suci sebanyak mungkin, mereka akan dapat memurnikan lebih banyak pil suci, dan dengan cara ini, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak batu suci. 4724 Setelah mengubah aura mereka, Zuawan dan Ma Yuji menuju ke apotek lain di kota bintang empat simbol dan dengan mudah membeli ramuan suci yang sesuai. Banyak pemilik apotek yang awalnya tidak mengenal mereka. Selain itu, aura mereka juga berubah, jadi wajar saja jika mereka tidak mengenalinya. Setelah menghabiskan semua batu dewa yang diberikan Tan He, mereka berdua kembali ke jalan pengobatan timur dengan perasaan puas. Akan tetapi, saat mereka melangkah ke kedalaman jalan pengobatan dan hendak mencapai alun-alun pengobatan Kelantan, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ini karena mereka mendapati banyak orang telah berkumpul di depan lapangan obat Kelantan, dan mereka semua tengah melihat ke arah lapangan obat Kelantan. Lapangan pengobatan Kelantan benar-benar sial. Aku tidak tahu mengapa mereka menyinggung lapangan pengobatan langit hijau. Sekarang, bahkan pelayanku secara pribadi telah membawa orang untuk menangkap mereka. Dikatakan bahwa Medicinal Square milik Kelantan mencuri ramuan suci yang sangat berharga dari Green Sky Medicinal Square. Ramuan suci ini dikatakan sebagai ramuan suci arkaan tingkat menengah dan tak ternilai harganya. Pengurusku dari Green Sky Medicinal Square ada di sini untuk mencela mereka. Saya mendengar bahwa orang-orang yang mencuri ramuan suci ini adalah dua orang yang baru saja direkrut oleh kotak obat Kelantan. Aku rasa aku tidak melihat kedua orang itu di alun-alun pengobatan Kelantan. Mungkinkah mereka melarikan diri untuk menghindari hukuman? Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua diam-diam meratapi nasib buruk Tan He dan Tan Yudi dari Tan Kelantan Medicinal Square. Mendengar ini, wajah Zuawan menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa Green Sky Medicinal Square akan datang lagi. Sudah berapa lama, mungkinkah Green Sky Medicinal Square tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada pria kekar itu dan yang lainnya? Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di depan lapangan pengobatan Kelantan. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang agak gemuk. Orang ini adalah pelayan Gu yang ditemui Zuawan di pintu masuk alun-alun obat langit hijau. Mata pelayan Gu tampak dingin saat dia menatap Tan He dan Tan Yudi yang berlutut di depannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum saat dia berkata, Tan He, apa yang ingin Anda katakan sekarang? Ramuan suci dari Green Sky Medicinal Square kami muncul di Medicinal Square milikmu. Setidaknya kau harus memberi kami penjelasan, kan? Tan He dan Tan Yudi berlutut di tanah. Mata mereka dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Beberapa saat setelah Zuawan dan Mayuji meninggalkan Apotek Kelantan, manajer Gu tiba-tiba bergegas ke Apotek Kelantan bersama anak buahnya dan segera menahan mereka berdua. Terlebih lagi, manajer Gu tidak membedakan antara yang benar dan yang salah, dan bersikeras bahwa mereka bersalah. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari lapangan obat Kelantan telah mencuri obat-obatan suci dari lapangan obat langit hijau. Pada awalnya, keduanya secara alami menyangkalnya. Namun, manajer Gu mengirim orang ke bengkel pengobatan mereka untuk mencari beberapa saat, dan mereka benar-benar menemukan obat ilahi abadi tingkat menengah di dalamnya. Tan He bukan anak berusia tiga tahun. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah jebakan. Jelas bahwa manajer Gu telah datang dengan persiapan. Kemungkinan besar dia telah menyiapkan obat ajaib itu terlebih dahulu. Setelah memasuki bengkel obat Kelantan, dia sengaja mencari-cari dan mengeluarkan obat ajaib yang telah dia persiapkan sejak lama. Walau siapapun dengan mata tajam dapat melihat tipuan semacam ini, Tan He tidak dapat membantahnya. Apothek Green Heaven terlalu kuat. Jika mereka dijebak dengan sengaja, apa yang bisa mereka lakukan? Bengkel obat Kelantan mereka terlalu lemah. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan manajer Gu terus menyebutkan kejahatan mereka di hadapan mereka. Omong kosong, Anda jelas-jelas menjebak kami. Apakah menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Tan Yudi terpaksa berlutut di tanah. Wajah kecilnya penuh dengan perlawanan saat dia meraung marah. Ekspresi Tan He sedikit berubah. Dia buru-buru menarik Tan Yudi yang impulsif itu kembali. Tan Yudi masih terlalu muda dan belum mengerti banyak hal. Tan He takut dia akan membuat manajer Gu marah. Meskipun siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat ini, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Manajer Gu melirik Tan Yudi dengan acuh-ta'acuh. Dia menyeringai kejam, dan berkata, Tan He, cucumu cukup berani. Dia telah belajar cara memfitnah orang lain. Sambil berbicara, manajer Gu maju selangkah dan menamparkan pipi Tan Yudi dengan keras. Tan Yudi mengerang saat tubuhnya terlempar. Dia mendarat dengan keras di tanah di luar bengkel pengobatan. Manajer Gu, cucu saya tidak ada hubungannya dengan ini. Tolong jangan jadi targetnya. Tan He buru-buru menarik manajer Gu dan memohon belas kasihan dengan suara pelan. Bibir manajer Gu sedikit melengkung. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, selama kamu mengakui bahwa obat ajaib ini dicuri dari apotek langit hijau oleh Zwa Wen dan Mayu Ji tanpa izin, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi Tan He berubah drastis. Matanya berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, Manajer Gu, ini dilakukan oleh saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika Anda ingin menangkap seseorang, tangkap saja saya. Manajer Gu mencibir. Dia menendang dada Tan He dan Tan He jatuh ke tanah. Orang tua, percuma saja kalau kau mau menutupinya. Aku masih bisa menemukan bukti untuk menghukum mereka. Kamu dan cucumu juga akan terlibat. Jika kamu bisa mengidentifikasi kejahatan mereka, maka aku tidak akan menuntut kekasaranmu dan cucumu. Aku akan membiarkanmu pergi. Tidakkah kau pikir ini adalah tawaran yang bagus? Pelayangu menginjak dada Tan He. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berbicara dengan nada dingin. Tan He mengepalkan tangannya erat-erat, tetapi tidak mengatakan apapun. Mencuri obat-obatan suci itu dibuat-buat. Zwa Wen dan Mayu Ji telah banyak membantu bengkel pengobatan Kelantan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu berterima kasih? Kau tidak akan mengatakan apapun. Baiklah, aku akan mulai dengan cucumu. Setelah itu aku akan berurusan denganmu. Senyum sinis muncul di wajah manajer Gu. Ia menatap kedua orang di sampingnya. Kemudian, ia melangkah keluar dari bengkel pengobatan. Saat ini, di luar bengkel pengobatan, Tan He sedang melihat manajer Gu melangkah keluar. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia bangkit dan hendak berlari keluar. Namun, kedua bawahannya mencengkeram lengannya dan menahannya di tengah. Tan He, jika aku tidak sengaja membunuh cucumu, jangan salahkan aku. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak tahu apa yang baik untukmu. Manajer Gu berjalan di depan Tan Yudi. Dia pertama-tama melirik Tan He di belakangnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dada Tan Yudi. Tidak, ada musuh. Ekspresi Tan He berubah drastis. Dia berjuang untuk bangun tetapi ditahan oleh kedua bawahannya. Dia tidak bisa bangun sama sekali. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan menggelegar terdengar dari kerumunan. Teriakan itu mengandung semacam tekanan yang mengerikan. Ia menyebar seperti air dan langsung memenuhi seluruh bengkel pengobatan Kelantan. Tekanan ini terlalu mengerikan. Banyak penonton di luar bengkel pengobatan terkejut. Mereka semua berlutut di tanah dan gemetar. Manajer Gu yang hendak meninju dada Tan Yudi pun langsung berubah ekspresi. Ia merasa bahwa tekanan yang mengerikan ini ditujukan kepadanya. Sebagian besar tekanan itu ditujukan pada tubuhnya. Celepuk. Wajah Manajer Gu tampak muram. Dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat. Sulit baginya untuk mengangkat kepalanya. Jantungnya berdetak sangat cepat. Siapa itu? Manajer Gu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia melihat banyak orang berlutut di depannya. Hanya dua sosok yang berdiri dan menatapnya dengan dingin. 4725 Tuanku, saya pengurus Apothek Greenhaven. Bolehkah saya tahu mengapa Anda menyerang kami? Pelayanku segera bersujud pada Zuowen dan memohon belas kasihan. Karena Zuowen dan Mayuji keduanya telah mengubah aura mereka dan menyamar, Manajer Gu benar-benar tidak mengenali mereka berdua pada pandangan pertama. Lapangan pengobatan Kelantan adalah tempat teman lamaku. Kau membuat masalah di lapangan pengobatan Kelantan sama saja dengan mempermalukan teman lamaku. Apakah menurutmu kamu harus dibunuh? Zuowen menaruh tangannya di belakang punggungnya dan berpura-pura bersikap mendalam. Pelayanku sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia merangkak di tanah dan berkata dengan suara gemetar, Tuanku, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak tahu bahwa teman lamamu ada di Apothek Kelantan. Tolong biarkan aku pergi demi Apothek Langit Hijau. Pelayanku benar-benar ketakutan. Aura yang dilepaskan Zuowen terlalu kuat. Seperti badai dahsyat yang menghantam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah tidak mampu melawan. Meskipun dia terus memobilisasi kekuatan ilahi purbanya, tekanan itu terlalu mengerikan. Kekuatan ilahi purba dalam tubuhnya sama sekali tidak mendengarkannya. Kekuatan itu meringkuk dan gemetar seperti binatang kecil yang telah bertemu musuh alaminya. Kamu sebaiknya bunuh diri. Jangan suruh aku melakukannya sendiri. Kalau tidak, kau tidak hanya akan melukai dirimu sendiri, tetapi kau juga bisa melibatkan Apothek Green Heaven di belakangmu. Zuowen berkata dengan penuh arti. Mayuji, yang berdiri di belakang Zuowen, tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Zuowen. Dia diam-diam berpikir bahwa Zuowen sangat pandai pamer. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa manajer Gu adalah seorang idiot? Bunuh diri. Wajah pelayan Gu menjadi pucat. Dia tidak menyangka ahli misterius di depannya akan mengajukan permintaan yang begitu sulit. Jika saja waktu lain tiba, dia tidak akan memilih bunuh diri. Dia lebih memilih melawan sampai akhir. Namun, setelah merasakan aura mengerikan dari Zuowen, dia terguncang. Aura ini jauh dari apa yang bisa dia tahan. Terlebih lagi, ahli misterius di depannya telah mengatakan bahwa jika dia tidak bunuh diri, Apotek Surga Hijau di belakangnya juga akan menderita. Pada saat itu, Apotek Langit Hijau pasti akan menyalahkannya. Pada saat itu, bukan saja keluarganya tidak akan diurus oleh Apotek Langit Hijau, tetapi mereka bahkan mungkin menjadi sasaran Apotek Langit Hijau. Jika demikian halnya, keluarganya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Memikirkan hal itu, manajer Gu mendesah pelan dan berkata, Tuanku, kalau aku bunuh diri, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Apotek Langit Hijau, kan? Iya. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Pelayangu tersenyum getir. Ia melipat kedua tangannya dan membantingnya di antara kedua alisnya. Celepuk. Saat mayat pelayangu jatuh tak berdaya ke tanah, orang-orang di sekitarnya terdiam bagaikan jangkrik di musim dingin. Banyak orang yang berlutut di tanah karena aura kuat Zuowen semuanya gemetar. Mereka bahkan lebih kagum dan takut pada Zuowen. Beberapa bawahan pelayangu sangat takut hingga mereka bersujud kepada Zuowen dan memohon belas kasihan. Enyahlah. Zuowen bahkan tidak melihat ke arah bawahannya yang bersujud dan memohon belas kasihan saat dia melambaikan tangannya. Seolah terbebas dari beban berat, bawahan itu buru-buru bangkit dan segera melarikan diri. Pada saat yang sama, Zuowen juga perlahan menarik aura yang dilepaskan oleh kertas emas. Orang-orang yang berlutut di tanah juga menghela nafas lega. Namun, tidak ada yang berani berdiri. Karena Zuowen tidak mengatakan apa-apa, tidak ada satupun dari mereka yang berani berdiri. Jika mereka membuat marah tuan ini, dia bisa dengan mudah menamparkan mereka sampai mati. Zuowen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, tuanku. Di apotek Lantan, Tan He bergegas keluar. Saat melihat Zuowen, dia langsung mengenalinya. Namun, dia segera mengubah kata-katanya dan buru-buru membungkuk kepada Zuowen. Sebelum Zuowen dan Mayuji pergi, Tan He telah melihat mereka berdua menyamar. Oleh karena itu, Tan He dapat mengenali identitas Zuowen secara sekilas. Saya tidak suka kebisingan. Kamu bisa pergi sekarang. Zuowen bahkan tidak menoleh saat dia berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Orang-orang yang berlutut di sekitarnya mengerti secara diam-diam. Mereka semua membungkuk kepada Zuowen dan bangkit untuk pergi. Setelah kerumunan itu pergi, Zuowen dan Mayuji melangkah masuk ke dalam apotek Lantan. Kemudian, Mayuji dengan sadar menutup pintu apotek Lantan. Tuan Zuowen, apakah kamu membeli obat suci itu? Tan He menatap Zuowen dan Mayuji dengan mata penuh antisipasi. Kami membelinya. Dalam beberapa hari, kita dapat mulai menyempurnakan obat ilahi. Zuowen berkata sambil tersenyum. Itu hebat. Wajah Tan He penuh dengan kegembiraan. Namun, dia segera mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zuow, Apotek Langit Hijau kehilangan mana jergu. Saya rasa mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, bukan? Zuowen dan Mayuji saling berpandangan tetapi tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, mereka juga cukup tertekan. Apotek Langit Hijau memiliki latar belakang yang kuat. Alasan mereka dapat mengintimidasi mana jergu adalah karena aura mengerikan yang terkandung dalam kertas emas itu. Mereka jelas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Apa yang kamu takutkan? Saudara Zuowen adalah dewa arkaan tingkat tinggi. Bahkan jika semua orang di Apotek Langit Hijau datang, mereka tidak akan mampu mengalahkan Saudara Zuowen. Tan Yudi melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan penuh semangat. Zuowen merasa getir. Jika semua orang di Apotek Langit Hijau datang, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan satu pun dari mereka. Mari kita sempurnakan obat suci itu terlebih dahulu. Zuowen berkata kepada Tan He. Dia tidak ingin memikirkannya lagi. Tan He menganggup dan membawa Zuowen ke toko kumuh di seberang jalan. Mereka diam-diam membangun ruang rahasia tertutup di toko di seberang jalan. Ruang itu khusus digunakan sebagai ruang alkimia Zuowen agar dia tidak diganggu. Sementara Zuowen mulai memurnikan obat suci, kepala Diaken duduk di kursi tinggi di Apotek Langit Hijau, diam-diam mendengarkan para pelayan yang kembali untuk melaporkan apa yang terjadi di Apotek Kelantan. Setelah mengetahui mana jergu dipaksa bunuh diri, mata kepala Diaken menjadi dalam dan bahkan memiliki sedikit kemarahan. Mana jergu adalah dewa arkaan tingkat rendah. Bagaimana dia bisa dipaksa bunuh diri? Apa latar belakang anak ini? Mata kepala Diaken berkedip-kedip. Ia juga terkejut dengan berita yang dilaporkan oleh para pelayan. Tuan Kepala Diakon, kita sama sekali tidak bisa melihat kekuatan orang itu. Kita hanya tahu bahwa oranya sangat kuat. Dia setidaknya adalah dewa arkaan tingkat menengah. Dia bahkan mungkin adalah dewa arkaan tingkat tinggi. Seorang pelayan berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar. Kepala Diaken berkata dengan dingin, tidak mungkin dia adalah dewa arkaan tingkat tinggi. Keberadaan semacam ini berada di atas penguasa kota bintang. Mengapa dia datang ke jalan pengobatan timur di kota bintang 4 simbol kita? Setelah berkata demikian, Kepala Diaken berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, cepat undang Tuan Hao Yu ke sini. Aku ingin melihat seperti apa ahli apotek Kelantan itu. Beberapa pelayan yang berlutut di tanah semuanya terkejut. Mereka tentu tahu bahwa Hao Yu, yang dibicarakan oleh Kepala Diaken, adalah ahli nomor satu di distrik timur. Dia adalah dewa arkaan tingkat menengah sejati. Di antara dewa arkaan tingkat menengah di kota bintang 4 simbol, kekuatannya cukup tinggi. Dia adalah penahbis terkuat apotek langit hijau. Saat itu, bengkel obat langit hijau telah menghabiskan banyak sekali tenaga dan sumber daya untuk mengundang orang ini bergabung di bengkel obat langit hijau mereka. 4726. Di dalam ruang alkimia di seberang toko obat Kelantan, Zwa Won fokus mengendalikan api suci Tan Tua. Ia melafalkan mantra beberapa kali dan mulai berkonsentrasi memurnikan bahan obat yang dibelinya bersama Mayuji. Kali ini, bahan-bahan obat kuno yang mereka beli di daerah lain pada dasarnya sama dengan bahan-bahan obat kuno yang telah disiapkan oleh Tan Tua terakhir kali. Zwa Won tidak mencoba memurnikan pil dewa lainnya. Sebaliknya, ia terus memurnikan pil naga dewa roh. Bagaimanapun, bahan obat untuk pil dewa ini adalah yang paling umum dan harganya juga cukup murah. Zwa Won memanggang bahan-bahan obat kuno satu demi satu dengan api ilahinya dan memurnikannya menjadi cairan obat yang harum. Mayuji berdiri di samping dan menyerahkan bahan-bahan obat kuno yang telah disiapkannya kepada Zwa Won untuk disempurnakan kapan saja. Setelah memurnikan semua bahan obat menjadi cairan obat, Zwa Won menempatkan cairan obat ke dalam kuali satu persatu. Karena ia memiliki pengalaman dari sebelumnya, teknik pemurnian Zwa Won sangat terampil. Seluruh prosesnya semulus air yang mengalir. Pada akhirnya, semuanya selesai dalam sekali jalan. Tak lama kemudian, harum obat yang pekat tercium dari kuali dan langsung memenuhi seluruh toko obat yang lusuh itu. Wah! Zwa Won menamparkan kuali itu dan tutup kuali itu terangkat ke langit. Energi obat yang bergulung-gulung meluap dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Di kedalaman energi obat, 12 bola cahaya melonjak keluar seolah-olah mereka memuntahkan sinar cahaya. Mereka tampak sangat mempesona dan berwarna-warni. Zwa Won meraih udara dengan tangan kanannya dan 12 bola cahaya itu tertangkap di telapak tangannya. Kemudian, dengan jentikan tangan kanannya, 12 pil dewa tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Pil-pil suci ini adalah pil naga dewa roh. Setelah Zwa Won meletakkan 12 pil naga dewa roh ke dalam botol giok, dia menatap Mayuji dan mulai memurnikan pil naga dewa roh berikutnya. Kali ini, mereka membeli total 20 kelompok bahan obat untuk pil naga dewa roh. Mereka dapat memurnikan 240 pil naga dewa roh. Terlebih lagi, karena Zwa Won mengandalkan kekuatan teknik primordial-primordial, tingkat keberhasilannya dalam memurnikan pil dewa adalah 100%. Oleh karena itu, jika dia ingin memurnikannya, dia pasti dapat memurnikan 240 pil naga roh ilahi. Sementara Zwa Won, Mayuji, Tan He, dan yang lainnya sedang memurnikan pil di ruang alkimia yang bobrok, jalan pengobatan menjadi sangat tidak stabil. Sekelompok orang berjalan melalui Medisin Street dengan megah, menuju bagian terdalam. Itu adalah pengawal langit biru. Mereka adalah pengawal elit klinik pengobatan langit hijau. Mereka berada di bawah komando penghulu klinik pengobatan langit hijau yang terkuat, Hao Yu. Klinik pengobatan langit hijau tidak akan mengirim tim seperti itu jika tidak ada sesuatu yang penting. Lihat, kelompok ini sedang menuju ke bagian terdalam dari jalan pengobatan. Hanya ada satu toko obat di sana, yaitu toko obat Kelantan. Sekarang aku ingat, sebelumnya, manajer Gu membawa orang-orang ke alun-alun obat Kelantan. Kemudian, manajer Gu meninggal dunia, dan orang-orang di balai pengobatan cakrawala hijau melarikan diri kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Tidakkah kau pikir dia akan membalas dendam pada apotek Kelantan? Apotek Kelantan tidak penting. Ku dengar ada seorang ahli luar biasa yang muncul di sana. Dialah yang memaksa manajer Gu bunuh diri. Mungkin klinik pengobatan langit hijau sedang mencari ahli misterius itu. Di jalan kedokteran, para pemilik berbagai toko obat berdiskusi dengan bersemangat sambil menunjuk ke arah di mana pengawal langit hijau pergi. Tentu saja, lebih banyak orang mengikuti dari belakang. Mereka semua ingin melihat apakah pengawal langit hijau akan pergi ke alun-alun pengobatan Kelantan. Ta-ta-ta. Suara derap kaki kuda bergema di seluruh jalan kedokteran. Suara itu tak ada habisnya dan tak henti-hentinya. Semua orang di Medicine Street terkejut dan bergegas menuju ke kedalaman Medicine Street. Para pengawal langit hijau bagaikan naga yang berenang. Mereka dengan cepat tiba di kedalaman jalan pengobatan dan berhenti di depan lapangan pengobatan Kelantan. Saya Howyu dari klinik pengobatan langit hijau. Saya mendengar bahwa Anda memaksa manajergu dari klinik pengobatan langit hijau untuk bunuh diri. Saya datang khusus untuk menanyakan apakah Anda sekuat yang dikatakan rumor. Pemimpin pengawal langit hijau adalah seorang sarjana setengah bayar dengan temperamen yang elegan. Ia mengenakan mahkota tinggi di kepalanya dan memegang kipas bulu di tangannya. Suaranya penuh energi. Dia adalah konsekrator terkuat dari klinik pengobatan langit hijau, Howyu. Dia juga salah satu dari sedikit dewa primordial tingkat menengah di kota bintang 4 simbol. Suaranya tidak keras pada awalnya, tetapi saat dilepaskan, suaranya seperti suara guntur yang tiba-tiba bergema di seluruh Medicine Street. Yang lebih mengejutkan adalah gelombang suara itu seperti riak air yang melonjak ke lapangan obat Kelantan. Gelombang suara bergulir terus bergema, dan energi yang tampaknya memiliki substansi meledak di seluruh lapangan obat Kelantan. Tiba-tiba, lapangan pengobatan Kelantan runtuh. Toko besar itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Hmm, tidak ada seorang pun. Howyu menatap reruntuhan alun-alun pengobatan Kelantan dan mengangkat alisnya. Indra ketuhanannya telah memindai reruntuhan itu dari dalam dan luar beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan aura apapun di dalamnya. Bahkan tidak ada mayat. Tiba-tiba, dia menyebarkan indra keilahiannya dan menyelimuti sekelilingnya. Tak lama kemudian, dia menemukan Zuawendan yang lainnya yang sedang memurnikan pil dewa di toko seberang. Pada saat ini, Zuawendan sedang berada pada tahap kritis dalam memurnikan pil di toko obat. Gelombang aroma pil tercium dari tungku pil, membuat orang merasa segar dan harum. Ketika Tan He mendengar suara Howyu, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tan Tua, siapakah Howyu ini? Pikiran Mayuji bergetar, teriakan Howyu benar-benar membuat pikirannya kacau, dan dia buru-buru bertanya. Howyu ini adalah penahbis terkuat dari klinik pengobatan Langit Hijau. Dia adalah dewa purba tingkat menengah dan sangat kuat. Dia bisa mengalahkan kita semua. Klinik pengobatan Langit Hijau ini benar-benar murah hati. Mereka bahkan mengundang Howyu hanya untuk mengurusi lapangan pengobatan klan Tan kita. Ekspresi Tan He tidak terlalu bagus. Dia tahu bahwa Howyu sangat menakutkan. Jika Howyu benar-benar menyerang, apakah Zuawendan akan mampu menahannya? Memikirkan hal ini, Tan He tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Zuawendan. Pada saat ini, pikiran Zuawendan sepenuhnya tenggelam dalam memurnikan pil. Dia mungkin tidak akan bangun untuk sementara waktu. Ketemu kamu. Howyu mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan dewa primordial yang mengerikan melonjak keluar seperti gelombang pasang. Toko obat di seberang lapangan obat klan Tan langsung terbalik dan hancur menjadi debu, berubah menjadi tumpukan puing besar. Tan He, Tan Yudi, dan Ma Yuji mengerahkan seluruh kekuatan dewa dalam tubuh mereka dan berdiri di depan Zuawendan. Tungku menahan guncangan susulan kekuatan dewa Howyu. Pochi. Ketiganya memuntahkan darah secara bersamaan. Mereka semua terlempar dalam kondisi mengenaskan, jatuh menghantam tanah puluhan meter jauhnya. Zuawendan, yang awalnya fokus pada pemurnian pil, terpengaruh oleh fluktuasi kekuatan dewa. Dia mengerang dan memuntahkan setegup darah. Tungku itu tak dapat menahan diri untuk meletus dengan energi yang amat dahsyat dan dahsyat. Tungku itu akan meledak. Zuawendan tiba-tiba membuka matanya. Melihat energi dahsyat yang meletus dari Tungku di depannya, matanya penuh dengan keseriusan. Dia langsung terbang kembali tanpa berpikir, ingin menjauh sejauh mungkin dari Tungku yang hendak meledak itu. Tetaplah di sini untukku. Howyu mencibir saat melihat aksi Zuawendan yang mundur. Dia mengulurkan tangan kanannya, meraih kaki Zuawendan, dan menariknya dengan keras. Sosok Zuawendan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya ketika Tungku di depannya tiba-tiba meledak. Energi ledakan tak terbatas itu bagaikan gelombang tak terbatas yang menyebar ke segala arah, langsung menenggelamkan sosok Zuawendan. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi ledakan dari Tungku itu terlalu mengerikan. Energi itu langsung menyapu seluruh toko obat dan menyebar ke toko obat lain di Medicine Street. Saudara Zuawendan, Tuan Zuawendan, Saudara Zuawendan, Mayuji, Tan He, dan Tan Yudi yang terjatuh puluhan meter jauhnya terkejut. Mereka tidak menyangka Howyu begitu mendominasi. Ia menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sekarang, Tungku Zuawendan telah meledak dan dia telah melancarkan serangan diam-diam terhadap Zuawend. Itu terlalu hina. Howyu berdiri di luar toko obat. Kekuatan ilahi purba melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk penghalang kuat di sekelilingnya, menghalangi energi dari ledakan Tungku. Oleh karena itu, meskipun energi ledakannya sangat dahsyat dan memiliki jangkauan yang luas, namun tidak memengaruhi toko obat di dekatnya. Banyak dewa primordial yang datang dari Medicine Street menunjuk ke toko obat. Mata mereka penuh ketakutan. Sikap mendominasi Howyu tentu saja mengejutkan mereka. Mereka tidak bisa tidak merasa simpati padanya. Bagaimanapun, mereka sama saja dengan Medicinal Square milik Kelantan di Medicine Street. Mereka adalah kelompok yang lebih lemah. Jika lapangan obat langit hijau menyerang mereka tanpa alasan, mereka tidak akan lebih baik dari lapangan obat Kelantan. Sepertinya ahli misterius yang datang untuk melapor tidak ada di sini. Mungkinkah dia pergi? Howyu bahkan tidak melirik Zhuowen yang berada di tengah ledakan, dia juga tidak melirik Mayuji, Tan He, dan Tan Yudi yang terpental. Sebaliknya, tatapannya serius saat dia diam-diam merenungkan keberadaan ahli misterius itu. Alasan utama dia datang ke sini secara pribadi adalah untuk bertemu ahli misterius itu. Bagaimanapun, kepala pelayan Gu adalah orang penting di Green Sky Medicinal Square. Merupakan penghinaan dan kerugian besar bagi Green Sky Medicinal Square bahwa dia terpaksa bunuh diri. Sekarang, tidak ada jejak ahli misterius itu. Hal ini membuat Howyu merasa kehilangan. Sepertinya dia datang ke sini tanpa tujuan. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam yang lebih kuat meletus dari ledakan itu, menarik perhatian Howyu. Hmm. Itu. Pandangan Howyu sekali lagi jatuh ke arah ledakan itu. Dia terkejut menemukan bahwa energi ledakan itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Cahaya kemasan ini terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kemanapun ia lewat, ledakan tungku itu terkoyak. Kaca. Cahaya kemasan itu tiba dalam sekejap dan menghantam dengan keras penghalang kuat yang diciptakan oleh kekuatan ilahi primordial Howyu. Disertai suara keras yang pecah, penghalang di hadapan Howyu runtuh inci demi inci, pecah menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Ekspresi Howyu berubah. Dia tidak menyangka cahaya kemasan itu begitu kuat. Cahaya itu dengan mudah menembus penghalang yang dia ciptakan dengan kekuatan dewa primordialnya. Terlebih lagi, cahaya kemasan ini tidak rusak sama sekali, dan terus menyapu ke arahnya seperti pisau panas yang membelah mentega. Berengsek. Tanpa ragu, Howyu segera mundur. Dengan lambayan lengan bajunya, kekuatan ilahi primordial yang tak terbatas berubah menjadi banyak bilah pedang yang menebas langit, menghantam cahaya kemasan. Akhirnya dia melihat wajah asli cahaya kemasan itu. Itu sebenarnya adalah selembar kertas emas. Kertas emas ini terlihat sangat biasa, tetapi memancarkan cahaya kemasan yang tidak dapat ia tahan untuk melihatnya. Sungguh mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kertas emas itu terlalu mengerikan. Semua bilah yang terbentuk dari kekuatan ilahi purba dihancurkan olehnya dalam satu pukulan. Ekspresi Howyu akhirnya berubah total. Dia menggunakan teknik gerakannya dan segera mundur. Dari alat ilahi spasialnya, dia mengeluarkan tombak hitam pekat. Sambil memegang tombak di tangan kanannya, dia menusuk ke depan. Merobek. Tombak itu memotong udara dan mencabik-cabik ruang. Riak-riak dan riak-riak energi yang tak berujung mengguncang ruang di sekitarnya. Ruang di sekitarnya juga berubah total. Tampaknya terdistorsi. Gelombang ruang terdistorsi menyembur keluar dan menutupi cahaya kemasan. Tombak hitam pekat itu adalah senjata astral terkuat milik Howyu. Itu adalah senjata astral tingkat rendah dan sangat kuat. Wah, kertas emas itu bergerak sangat cepat. Ia melesat menembus angkasa dan tiba di depan Howyu dalam sekejap mata. Ia menebas tombak itu dengan keras, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Retak, retak, retak. Saat tombak hitam pekat yang sangat kuat itu bersentuhan dengan kertas emas, tombak itu hancur berkeping-keping. Bagaimana ini mungkin? Mata Howyu membelalak saat dia menatap tombak yang hancur itu dengan tak percaya. Kemudian, dia hanya bisa menyaksikan kertas emas itu menancap di lehernya. Puci, darah berwarna emas menyembur keluar. Mata Howyu membelalak. Akhirnya, kepalanya miring dan dia jatuh ke tanah. Begitu saja, kepalanya terpisah dari tubuhnya dan berguling-guling di tanah. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menatap tubuh Howyu yang terpenggal di tanah dengan rasa tidak percaya. Ini adalah penahbis terkuat dari Green Firmament Medicinal Square, dan Dewa Primordial Tingkat Menengah. Bagaimana dia bisa dipenggal dan mati begitu saja? Apa yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya yang membunuh Tuan Howyu? Aku tidak tahu. Kertas emas itu tampaknya berasal dari ledakan Kuali. Iya, itu benar-benar berasal dari ledakan Kuali. Pembunuhnya pasti ada di sana. Para penjaga Green Firmament benar-benar terkejut. Mereka semua menatap reruntuhan toko obat. Pada saat ini, ledakan Kuali berangsur-angsur meredah, memperlihatkan sosok yang tinggi dan ramping. Suara mendesing. Kertas emas itu melesat di langit dan langsung berputar kembali. Kertas itu melayang di sekitar sosok itu, memancarkan cahaya emas yang cemerlang. Sosok itu adalah seorang pemuda jangkung dan ramping dengan wajah yang cukup tampan. Saat ini, ekspresinya tidak begitu bagus. Sebaliknya, ekspresinya sangat suram. Dia tak lain adalah Zua Wen. Awalnya, dia berkonsentrasi pada pemurnian pil Naga Dewaroh. Tepat ketika dia akan berhasil, dia tidak menyangka Howyu tiba-tiba menyerang dan mengganggu ritme pemurniannya, menyebabkan Kualinya langsung meledak. Yang membuat hatinya makin dingin adalah karena Howyu secara khusus telah menargetkannya dan mengurungnya, membiarkan ledakan Kuali itu menyerang tubuhnya. Kalau saja pada saat kritis itu dia tidak berkomunikasi dengan kertas emas itu, dan kertas emas itu menanggapi komunikasinya, dia pasti sudah mati tertelan oleh ledakan Kuali itu. Tentu saja, kekuatan kertas emas itu masih sangat memuaskan bagi Zua Wen. Kertas itu telah membunuh Howyu dalam satu pukulan. Kekuatannya jauh melampaui harapannya. Kau, kau Zua Wen. Akhirnya, seseorang di sekitarnya mengenali Zua Wen. Saat Zua Wen memurnikan pil Dewa, dia telah menanggalkan penyamarannya dan memperlihatkan wajah aslinya. Ketika dia memasuki toko obat Kelantan, banyak orang di toko obat sekitarnya juga mengenali Zua Wen. Oleh karena itu, mereka segera mengenalinya sekarang. Setelah banyak orang mengenali Zua Wen, mereka semua menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Zua Wen saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Bagaimana mereka berani menatapnya dengan santai? Saat itu, aura Zua Wen lemah dan tidak berarti. Tentu saja, mereka bisa memerintahnya. Namun, Zua Wen saat ini dapat dengan mudah membunuh Dewa Arkaan tingkat menengah. Perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkan keberadaan seperti itu. 4.728 Saya tidak punya permusuhan dengan klinik obat Green Firmament. Mengapa bengkel pengobatanmu selalu merugikanku? Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap para pengawal langit hijau yang ketakutan. Pada saat ini, Zua Wen bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan dari kertas emas. Ia berkilau seperti dewa yang turun ke dunia fana. Auranya yang melonjak seperti tsunami mengerikan yang melonjak dan memenuhi lingkungan jalan kedokteran. Dalam sekejap, para pengawal langit hijau berlutut di tanah dan gemetar. Mereka tidak dapat menahan tekanan kertas emas itu. Tuhan, tolong ampuni nyawa kami. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Pemimpin pengawal cakrawala hijau, seorang pria parubaya, berlutut di tanah dan bersujud. Mengikuti perintah. Mengikuti perintah siapa? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Itu, pria parubaya itu ragu-ragu. Memotong. Sementara pria parubaya itu ragu-ragu, kertas emas itu membelah udara dan memenggal kepala pria parubaya di bawah kendali Zua Wen. Mengikuti perintah siapa? Zua Wen menatap pengawal langit hijau lainnya dan mengucapkan kata demi kata. Kata-katanya dipenuhi dengan dingin dan dingin. Saat lelaki setengah bayak itu meninggal, seluruh pengawal langit hijau ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Itu perintah kepala di Aken. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas klinik pengobatan Green Firmamen. Dia memiliki otoritas tertinggi. Kita tidak bisa menentang perintahnya. Seorang pria di antara pengawal cakrawala hijau bersujud berulang kali. Kepala di Aken klinik obat Firmamen hijau. Zua Wen menyipitkan matanya. Ada hawa dingin yang kuat di kedalaman matanya. Bawa aku padanya. Zua Wen berkata dengan nada yang tidak diragukan. Ah. Tuan, kepala di Aken tidak ada di klinik obat Green Firmamen saat ini. Ini, seorang penjaga cakrawala hijau berkata dengan ragu-ragu. Tidak masalah. Aku akan menunggunya di pintu masuk klinik pengobatan Langit Hijau. Jika dia meminta maaf padaku, aku akan melepaskannya. Jika tidak, aku akan merobohkan klinik pengobatan Langit Hijau. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen kini memiliki keyakinan penuh. Di saat hidup dan mati, pikirannya dan kertas emas itu terhubung sepenuhnya. Sekarang, yang dibutuhkannya hanya satu pikiran, dan kertas emas itu akan dapat terbang seperti perpanjangan lengannya, membunuh musuh-musuhnya sesuka hatinya. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa kekuatan kertas emas itu berada di luar dugaannya. Bagaimanapun, Hao Yu adalah dewa primordial tingkat menengah. Dia bisa membunuhnya begitu saja. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya kertas emas itu. Dengan itu, Zua Wen dapat melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh kota bintang empat simbol. Pada saat ini, para pengawal Langit Hijau terdiam, tetapi mereka tidak berani membantahnya. Zua Wen terlalu kuat. Jika mereka berani mengatakan tidak, mereka mungkin akan langsung dipenggal oleh orang ini. Kakak, kalian semua, ikuti aku. Hari ini, aku ingin toko obat Green Firmamen memberi kita penjelasan yang tepat. Zua Wen melirik reruntuhan toko obat Kelantan, dan tatapan matanya berubah semakin dingin. Klinik pengobatan Langit Hijau semakin tidak terkendali. Awalnya, mereka hanya menghancurkan klinik pengobatan Kelantan. Kemudian, mereka bahkan mengirim orang untuk menangkap Mayuji dan Tan Yudi. Sekarang, mereka bahkan menghancurkan seluruh klinik pengobatan Kelantan. Mereka bahkan menyebabkannya gagal dalam memurnikan pil dewa dan hampir mati dalam ledakan itu. Tidak peduli seberapa baik emosi Zua Wen, dia tetap sangat marah. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa dia, Zua Wen, adalah buah kesemak lembut yang dapat mereka cubit dan ambil sesuka hati? Zua Wen berjalan menuju klinik obat Cakrawala Hijau Seraya berbicara. Tan He, Mayuji, dan Tan Yudi saling memandang dengan cemas sebelum mengikuti dari belakang. Zua Wen tiba di pintu masuk klinik pengobatan Langit Hijau. Setelah memerintahkan pengawal Langit Hijau untuk membawa beberapa kursi, dia duduk di pintu masuk dan menunggu dengan tenang. Banyak dewa primordial yang masuk dan keluar dari klinik pengobatan Green Firmament memandang Zua Wen, Mayuji, dan yang lainnya dengan heran. Mereka tidak tahu mengapa mereka berempat duduk di pintu masuk klinik pengobatan Green Firmament. Mungkinkah mereka sengaja memprovokasi klinik obat Green Firmament? Kalian lagi? Keluarlah dari klinik pengobatan Green Firmament. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Seorang wanita cantik berbusana congsam berjalan keluar dari klinik pengobatan Green Firmament. Ia menyilangkan lengan di depan dada. Saat melihat Zua Wen dan Mayuji, wajah cantiknya dipenuhi amarah dan kebencian. Zua Wen mengangkat kepalanya dan menatap wanita berbusana congsam itu. Dia menyadari bahwa wanita itu adalah resepsionis yang telah mengusirnya dan Mayuji keluar dari klinik pengobatan Langit Hijau. Dia ingat bahwa nama wanita ini adalah Huaya. Dia pernah berhubungan dengan pelayan Gu, tetapi karena mereka, pelayan Gu meninggalkannya dan menghukumnya dengan keras. Oleh karena itu, wanita ini penuh dengan kecemburuan dan kebencian terhadap Zua Wen dan Mayuji. Keluar. Zua Wen menatap Huaya dengan acuh-ta'acuh dan memarahinya tanpa ampun. Huaya awalnya tertegun, tetapi dia segera menjadi marah dan berkata, Kamu, Zua Wen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang hebat? Berani sekali kau bersikap sombong di klinik pengobatan Green Firmamen milikku. Apa kau pikir tidak ada seorang pun di klinik pengobatan Green Firmamen? Begitu Huaya selesai berbicara, sebuah bayangan hitam muncul di hadapan Huaya dan menamparnya dengan keras. Huaya terlempar dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Dia mendongat dengan susah payah dan menyadari bahwa orang yang menamparnya adalah komandan penjaga Langit Hijau. Dia tentu saja mengenal komandan ini. Dia adalah seorang ahli di klinik pengobatan Green Firmamen dan sangat dihormati oleh kepala di Aken. Statusnya jauh lebih tinggi darinya dan bahkan lebih tinggi dari pelayan Gu. Pak, apa artinya ini? Huaya menutupi pipinya yang bengkak dan menatap kepala di Aken dengan ketakutan dan kebingungan di matanya. Dia bertanya dengan takut-takut. Tuan Zuo, apakah Anda pikir Anda bisa menyinggung perasaan seseorang begitu saja? Minggir dari hadapanku. Panglima penjaga Langit Hijau menatap Huaya dengan dingin dan memarahinya dengan kasar. Huaya sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Meskipun dia tidak tahu mengapa komandan penjaga Langit Hijau membantu Zuo Wen, dia tahu bahwa jika dia tidak segera menghilang dari pandangannya, hidupnya akan berada dalam bahaya. Huaya berdiri dan hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh dari kerumunan di luar klinik pengobatan. Sepertinya ada orang penting yang datang. Dia adalah kepala diaken klinik pengobatan Langit Hijau, Si Yang Biao. Siapa orang lainnya? Mengapa aku merasa dia orang asing? Itulah penguasa kota bintang empat simbol, Senjang Si. Dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di kota bintang empat simbol dan sangat kuat. Aku tidak menyangka kepala diaken akan mengundang penguasa kota. Jaringannya benar-benar mengesankan. Jadi itu Tuan Kota, karena saya mengasingkan diri sepanjang tahun, ini pertama kalinya saya melihat Tuan Kota. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota bintang empat simbol kita. Kerumunan orang ramai berdiskusi. Banyak orang memandang Senjang Si dan Si Yang Biao dengan penuh semangat dan rasa hormat. Kepala diaken, Si Yang Biao, adalah seorang pria parubaya dengan sikap yang luar biasa. Penguasa kota bintang empat simbol, Senjang Si, adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut. Senjang Si tampak seperti orang yang sudah tua, tetapi matanya bersinar seperti bintang. Matanya berkedip-kedip dan memancarkan cahaya terang yang sulit dilihat. Pada saat ini, Si Yang Biao dan Senjang Si sedang berbicara dan tertawa saat mereka langsung menuju klinik pengobatan langit hijau. Mereka tidak memperhatikan Zouan dan yang lainnya di pintu masuk. Di mata mereka, Zouan dan yang lainnya hanyalah orang tak berarti yang tidak layak disebut. Berhenti. Zouan duduk tegak di pintu masuk. Ketika dia melihat Si Yang Biao dan Senjang Si berbicara dan tertawa saat mereka semakin dekat, dia berteriak pelan, menyebabkan mereka berdua tanpa sadar menghentikan langkah mereka. 4.729 Hmm. Siapa kamu? Si Yang Biao, kepala di akon klinik obat langit hijau, memandang Zouan dengan heran. Sebenarnya dia sudah melihat Zouan dari jauh, tetapi dia harus menghibur tuan kota secara pribadi, jadi dia tanpa sadar mengabaikan Zouan, mengira bahwa yang terakhir adalah penjaga klinik obat langit hijau. Selain itu, dia belum pernah melihat Zouan sebelumnya, jadi dia benar-benar tidak mengenali identitas Zouan. Namun, dengan penglihatan Si Yang Biao, dia mengamati sekelilingnya dan menemukan ada yang tidak beres. Pemuda di depannya tampaknya bukan dari klinik pengobatan langit hijau, tetapi lebih seperti orang luar yang datang ke sini untuk membuat masalah. Zouan. Zouan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Si Yang Biao perlahan menyipitkan matanya dan menatap Zouan dengan dingin, namun dia cukup terkejut di dalam hatinya. Dia tentu pernah mendengar tentang Zouan ini sebelumnya. Pelayangu pernah menyebutkannya kepadanya sebelumnya, dan dia bahkan meminta pelayangu untuk menggunakan segala cara untuk menangkap orang ini. Namun, kepala pelayangu telah bertemu dengan seorang ahli misterius di klinik obatan dan terpaksa bunuh diri. Karena itu, ia mengirim pengawal langit hijau dan pengudus terkuat, Hao Yu, untuk menangkapnya. Sekarang, Zouan memang ada di sini, tetapi dia tidak tertangkap. Sebaliknya, dia duduk dengan santai di pintu masuk klinik pengobatan langit hijau. Dimanakah pendeta Hao Yu? Si Yang Biao melihat sekelilingnya, menatap pengawal langit hijau yang mengelilinginya, dan bertanya dengan dingin. Tuan Diakon, Tuan Hao Yu sudah meninggal. Seorang penjaga langit hijau buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. Apa? Mati? Siapa yang membunuhnya? Si Yang Biao bertanya dengan kaget. Itu, itu Zouan. Penjaga langit hijau menatap Zouan yang duduk di pintu masuk dengan ketakutan dan berkata lembut. Hmm. Apakah kamu bercanda? Zouan ini bisa membunuh Hao Yu. Si Yang Biao sangat marah, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Hao Yu adalah pengudus terkuat dari klinik pengobatan langit hijau, Dewa Arkaan tingkat menengah. Dan aura Zouan ini sangat lemah, tapi dia memiliki kekuatan untuk membunuh Hao Yu. Ini tidak mungkin, kepala diakon. Hal ini benar-benar nyata. Semua orang dapat bersaksi bahwa mayat Tuan Hao Yu masih berada di dekat Apotek Kelantan. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memverifikasinya sendiri. Kata penjaga langit biru itu dengan suara rendah. Mendengar ini, mata Si Yang Biao berkedip. Sebenarnya, dia sudah mempercayai kata-kata penjaga King Kiao. Menurutnya, Azur Eskaigar tidak perlu berbohong seperti ini. Namun, yang tidak dipahami Si Yang Biao adalah bahwa aura Zouan ini bahkan lebih lemah daripada Dewa Purba Biasa. Bagaimana dia bisa membunuh alam semesta luas? Saat ini, dia benar-benar bingung. Diakon Si, apa yang sedang terjadi? Penguasa kota bintang empat simbol, Senjang Si, melangkah maju dan melirik aneh ke arah Zouan. Tuan kota, mohon tunggu sebentar. Saya akan menangani masalah ini terlebih dahulu. Si Yang Biao tersenyum meminta maaf pada Senjang Si. Mendengar ini, Senjang Si menganggup dan berdiri di samping, diam-diam memperhatikan perkembangan situasi. Si Yang Biao melangkah maju dan memandang Zouan, berkata, Zouan, jika ada sesuatu, Anda dapat membicarakannya dengan saya nanti. Saat ini, saya memiliki beberapa hal penting untuk diurus, jadi silakan kembali dulu. Jangan membuat masalah di apotek langit biru. Zouan melirik Si Yang Biao dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, diakon Si. Aku di sini bukan untuk membuat masalah. Aku di sini untuk mencari keadilan. Keadilan apa? Si Yang Biao bertanya dengan ekspresi muram. Apotek langit biru milikmu berulang kali datang untuk merampok apotek klantan dan bahkan mengirim orang untuk menangkap orang tanpa alasan. Sekarang, kamu bahkan menghancurkan apotek klantan dan ingin membunuh kami. Menurutmu keadilan apa yang ingin aku cari di sini? Zouan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Si Yang Biao tampak jelek saat dia berkata, Omong kosong apa ini? Apotek langit biru kita tidak melakukan hal ini sama sekali. Jangan bicara omong kosong. Tan He dan Tan Yu diberdiri di belakang Zouan, tetapi mereka masih gemetar ketakutan. Kepala diaken apotek langit biru tampak agung bagaikan langit. Mereka sangat menghormatinya. Meskipun Zouan baru saja menunjukkan kekuatan yang besar, mereka masih memiliki rasa takut alami terhadap Si Yang Biao. Ekspresi Zouan berubah dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, dia konsi. Aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah hari ini. Asal kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, serta ganti rugi kepadaku dan apotek klantan atas kerugianmu. Aku bisa melupakan masa lalu. Tetapi jika kau masih bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, aku akan merobohkan apotek langit biru milikmu dan membuatnya menghilang dari seluruh jalan pengobatan. Suara Zouan tidak lembut. Suaranya seperti guntur yang meledak di tanah dan bergema di telinga semua orang. Banyak orang yang hadir tercengang dan menatap Zouan seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Sen Jang Si, penguasa kota bintang empat simbol, yang menyaksikan dengan dingin dari samping, menatap Zouan dengan penuh minat. Dia tahu betapa kuatnya apotek langit biru di daerah ini. Pemuda di depannya ini benar-benar mengatakan bahwa dia akan menghancurkan apotek langit biru. Ini agak terlalu sombong. Yang paling menarik perhatian Sen Jang Si adalah aura Zouan yang terlalu lemah. Bahkan lebih lemah dari dewa arkaan biasa. Bagaimana dia bisa menghancurkan apotek langit biru dengan kekuatan yang begitu kecil? Pupil mata Si Yang Biao mengerut. Dia menatap Zouan dengan nada mengejek dan berkata, Kamu. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Haha, terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Anda akan segera tahu betapa bodohnya kata-kata Anda. Zouan perlahan berdiri, menatap langsung ke arah Si Yang Biao, dan berkata, Saya akan hitung sampai tiga. Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf kepadaku, dan mengganti kerugian kita, aku akan merobohkan apotek langit biru milikmu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Si Yang Biao sangat marah hingga tertawa dan berkata, Dasar pemberontak yang sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Berani sekali mengucapkan kata-kata liar seperti itu di pintu masuk apotek langit biru milikku. Ayo, kawan, mengapa kalian tidak menangkapnya? Begitu kata-kata ini keluar, Si Yang Biao terkejut karena para penjaga langit biru di pintu masuk tidak berani naik sama sekali. Masing-masing dari mereka menatap Zouan dengan tatapan ketakutan. Satu. Dua. Tiga. Zouan menghitung dengan santai, suaranya sangat tenang, sementara Si Yang Biao sangat marah. Ia tidak menyangka, bocah ini ternyata berani berhitung. Kau sedang mencari kematian. Si Yang Biao melangkah maju, telapak tangan kanannya membentuk bilah pedang, menebas dengan ganas ke arah leher Zouan. Meskipun kekuatan Si Yang Biao lebih rendah dari Hau Yu, dia juga merupakan dewa arkaan tingkat menengah. Kekuatannya jauh melampaui sebagian besar dewa arkaan di kota bintang empat simbol. Si Yang Biao sama sekali tidak percaya bahwa Zouan memiliki kekuatan untuk membunuh Hau Yu. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak terlalu memikirkan Zouan. Merobek, kecepatan bila telapak tangan Si Yang Biao sangat cepat, tiba di leher Zouan dalam sekejap. Kekuatan ilahi purba yang mengerikan menyapu, memancarkan cahaya bintang yang cemerlang. Ekspresi Zouan tenang saat dia berkomunikasi dengan kertas emas di benaknya. Seketika, seluruh kertas emas itu memuntahkan cahaya kemasan cemerlang yang tak berujung. Merobek, cahaya kemasan itu melintas, langsung memotong telapak tangan Si Yang Biao. Darah segar berceceran tanpa henti, menyembur keluar dengan deras. Si Yang Biao menjerit dengan sedih, mencengkeram telapak tangannya yang terputus saat dia berulang kali mundur, tatapannya menatap Zouan dengan ngeri. Begitu kertas emas itu muncul, dia sama sekali tidak bereaksi. Terutama aura yang dipancarkan oleh kertas emas itu, membuatnya merasa sangat takut. Pada saat ini, Si Yang Biao akhirnya percaya bahwa Zouan memang memiliki kekuatan untuk membunuh Hau Yu. 4730. Hanya untuk melihat bahwa seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget dan tak percaya. Banyak orang belum pernah melihat Zouan membunuh Hau Yu di lapangan obat Kelantan, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat Zouan. Sekarang setelah mereka melihat Zouan memotong telapak tangan Si Yang Biao dengan mata kepala mereka sendiri, mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang tampaknya lemah ini sebenarnya merupakan kekuatan yang tak terduga. Shen Jang Si, penguasa kota bintang 4 simbol, menyipitkan matanya saat menatap Zouan, ketakutan tampak di kedalaman matanya. Saat Zouan mengeluarkan kertas emas dan memotong telapak tangan Si Yang Biao, dia sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Dia tahu betul apa artinya ini. Jika dia berada dalam situasi yang sama seperti Si Yang Biao, menghadapi kertas emas, dia mungkin tidak bernasib lebih baik daripada Si Yang Biao. Siapa anak ini? Pemilik kertas emas ini setidaknya adalah dewa primordial tingkat tinggi, atau bahkan lebih kuat. Mata Shen Jang Si menampakkan ekspresi serius saat dia mengamati kertas emas itu dengan saksama. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Zouan terutama tercermin dalam kertas emas itu. Kekuatannya sendiri mungkin tidak kuat. Meski begitu, dia masih sangat takut. Hanya kertas emas itu saja yang bisa membunuhnya. Terlebih lagi, dia juga memikirkan makna di balik ini. Kultifator hebat yang dapat memberikan Zouan selembar kertas emas ini kemungkinan besar memiliki hubungan yang dalam dengan Zouan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memberikan harta karun yang begitu hebat kepadanya. Memikirkan hal ini, Shen Jang Si menatap Si Yang Biao dengan rasa kasihan. Jika benar seperti dugaannya, Si Yang Biao benar-benar telah menendang lempengan besi. Dia benar-benar berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat Green Sky Medicinal Square, itu mungkin akan hancur. Saya sudah tahu kamu sudah setuju. Maka mulai hari ini, lapangan obat langit hijau tidak perlu ada lagi. Zouan perlahan berdiri dan menatap Si Yang Biao dengan acuh tak acuh. Dia menunjuk kekosongan dengan tangan kanannya, dan kertas emas itu tersapu keluar dan langsung meledak ke Green Sky Medicinal Square. Tunggu sebentar, Si Yang Biao terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat kertas emas itu bergegas masuk ke dalam Green Sky Medicinal Square. Ledakan, 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 ledakan dahsyat menggetarkan bumi terdengar di Green Sky Medicinal Square. Kemudian, bangunan-bangunan besar di sekitarnya mulai runtuh, dan sinar cahaya kemasan menyembur keluar dari alun-alun obat. Pelanggan dan staff Apotek Green Firmament yang tak terhitung jumlahnya yang telah membeli obat ajaib itu melarikan diri dari Apotek Green Firmament dengan panik. Begitu orang-orang ini melarikan diri dari toko obat, toko obat besar itu runtuh dengan suara gemuruh yang keras dan berubah menjadi reruntuhan. Obat-obatan suci dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di lapangan obat langit hijau terkubur di reruntuhan. Di luar jalan kedokteran, banyak orang tergerak ketika melihat pemandangan ini. Pandangan mereka ke arah Zhuowen dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Dari seseorang dari, dari seseorang, dari kamu. Si Yang Biao jengkel, dia menatap Zhuowen dengan mata muram dan penuh kebencian, tetapi dia tidak berani mendekati Zhuowen. Baru saja, tangannya terpotong dengan mudah. Jika yang menjadi sasaran kertas emas itu bukan tangannya, melainkan lehernya, dia pasti sudah mati di tempat. Kau pikir kau bisa melakukan itu? Zhuowen melirik Si Yang Biao dengan acuh tak acuh. Kertas emas itu melompat dari reruntuhan dan melayang di atas kepala Zhuowen. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menyinari tubuh Zhuowen, membuatnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia tampak seperti dewa yang telah turun ke dunia fana. Wajah Si Yang Biao sedikit berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya. Kepala diakon, saya sudah mengatakannya sebelumnya, Green Sky Medicine Square milikmu sudah kelewat batas. Aku di sini hanya untuk mencari keadilan. Sayangnya, kau masih saja bertindak angkuh dan tidak masuk akal. Selama kamu meminta maaf kepadaku dan tetuatan, tentu saja kita akan melupakan masa lalu. Setelah itu, kita akan hidup dalam damai. Bukankah itu akhir yang terbaik? Sayangnya, Anda terlalu sombong dan akhirnya menghancurkan lapangan obat langit hijau. Zhuowen berkata sambil melangkah maju, semakin dekat ke Si Yang Biao. Pupil mata Si Yang Biao mengecil seukuran jarum. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia terus mundur. Dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Kekuatan Zhuowen agak di luar dugaannya. Jika dia tahu bahwa Zhuowen begitu kuat, dia tidak akan memprovokasi Zhuowen seperti ini. Bukankah itu hanya mencari masalah? Kamu telah menghancurkan Green Sky Medicinal Square. Sekarang kamu seharusnya merasa puas. Mengapa kamu tidak pergi sekarang? Si Yang Biao memarahi dengan keras sambil mundur. Apakah kamu takut? Langkah kaki Zhuowen tidak berhenti saat dia perlahan berjalan menuju Si Yang Biao dengan senyum mengejek di wajahnya. Takut. Itu konyol. Aku hanya tidak ingin berkonflik denganmu hanya karena masalah yang membosankan. Pergilah sekarang. Saya bisa melupakan masa lalu. Si Yang Biao berkata sambil mengerutkan kening. Zhuowen mencibir dalam hatinya. Si Yang Biao masih sangat sombong saat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Zhuowen tidak akan berani bergerak? Kau boleh melupakan masa lalu, tapi aku tak ingin melupakannya. Zhuowen melangkah maju. Langkah kakinya semakin cepat saat ia bergerak ke arah Si Yang Biao seperti bayangan cahaya. Pupil mata Si Yang Biao mengecil hingga ekstrim. Dia bahkan tidak memikirkannya dan melarikan diri dengan panik. Dia benar-benar takut akan dibunuh oleh Zhuowen begitu saja. Tuan kota Sen, selamatkan aku. Si Yang Biao berlari menuju Sen Jang Si, matanya penuh harapan. Sayangnya, wajah Sen Jang Si tampak acuh tak acuh. Dia melangkah ke samping dan berkata dengan acuh tak acuh, diakensi, ini masalah pribadi dari Green Sky Medicinal Square Anda. Maafkan saya karena tidak ikut campur. wajah Si Yang Biao berubah drastis. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Sen Jang Si tidak ingin terlibat dalam masalah ini? Mungkinkah Tuan Kota Sen juga takut pada bocah ini? Si Yang Biao tiba-tiba memikirkan hal ini, tetapi dia tidak meminta bantuan Sen Jang Si lagi. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri jika dia ingin selamat dari maut. Diakon Si, kau tak bisa melarikan diri. Pergi. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Zhuowen terdengar dari belakang Si Yang Biao. Kemudian, cahaya keemasan yang menyala-nyala dan suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara menyapu ke arah Si Yang Biao dari belakang. Jantung Si Yang Biao berdetak sangat kencang. Tiba-tiba dia berbalik dan kekuatan ilahi arkaan yang tak terbatas melonjak keluar, membentuk perisai ilahi yang besar di depannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tiga perisai bundar dari alat ilahi spasialnya dan menggantungnya di depannya, membentuk tiga lapis perlindungan. Ledakan, 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 kertas emas itu menyapu dan langsung memotong perisai dewa menjadi beberapa bagian. Kemudian, kertas itu mendarat dengan keras di perisai bundar. Si Yang Biao merasa ngeri, tiga perisai bundar itu terpotong menjadi dua oleh kertas emas seolah-olah itu adalah tahu. Mereka bahkan tidak bertahan lama. Uci, kertas emas itu melesat dan memotong leher Si Yang Biao, memenggal kepalanya. Darah emas menyembur keluar, memotori tanah dan udara. Terima kasih telah menonton!